Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kembali lagi bersama saya di channel hidram jaya official channel seputar inovasi pompa hidram untuk video kali ini teman teman saya akan berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya tentang pembuatan klep limbah ini dengan tipe yang sangat sederhana sekali sangat sederhana mudah dipraktekan bahan bahannya ada di sekitar dan bagi teman teman yang belum bergabung di channel saya yang baru pertama menemukan channel hidram jaya official untuk mengetahui apa itu pompa hidram bagaimana cara keretanya teman teman bisa cek di video video saya sebelumnya ya kemudian jangan lupa like dan subscribe apabila dirasa channel saya ini berguna dan bermanfaat bermanfaat untuk teman teman oke mari kita mulai bahan bahannya ya karena kebetulan untuk hari ini ada pesanan atau deran untuk pompa hidram satu in dengan triple klep limbah dengan 3 klep limbah nah kebetulan sekalian saya buatkan tutorial atau ilmu tentang pembuatan klep limbah yang mudah dan sangat gampang untuk dipraktekan oleh teman teman yang ada di mana saja karena ini bahan bahannya cukup mudah untuk ditemukan dan bisa menggunakan bahan bahan yang daur ulang atau bekas bekas gitu ya nah yang diperlukan pertama adalah ini dop ya ini dop 1 in dop 1 in ini fungsinya sebagai penutup klepnya kemudian ada ini mur mur 10 panjang 8 cm untuk asnya nantinya kemudian ini untuk penahan klep sekaligus untuk ini nantinya untuk apa namanya kalau di klep biasa itu ini adalah bantalan penahannya jadi klep itu nanti menutupnya ke ini kesini si karet klepnya itu nanti kita praktekan bersama dan ini adalah T4OI ini karena untuk triple klep nah nantinya seperti ini klepnya 3 seperti ini kemudian nanti disini untuk klep hantar ke atas ini untuk input dari sumber air seperti itu teman teman nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kemudian untuk karet klep nya nah ini karet klep teman teman apabila tidak punya karet seperti ini ini kan karet konveyor ini kan bekas kalau disini biasanya saya nyari bekas spark bor belakang mobil truk ini karet cukup tebal seperti ini ataupun kalau teman teman tidak ada itu bisa menggunakan teman teman sandal seperti ini nanti bisa dibulatkan menyesuaikan lingkaran pipa satu in kemudian dikurangi supaya nanti ada aliran air yang keluar pakai sandal pun bisa sebenarnya kalau untuk pemakaian pribadi teman nah nanti untuk spring nya untuk spring biasanya itu menggunakan spring yang stainless yang 0,5 mili kalau enggak salah kebutan hari ini untuk spring nya saya belum beli ini nanti kita beli dulu kalau sudah jadi ininya kemudian untuk apa lagi bahannya udah mungkin cukup jadi yang pertama adalah dop satu in baut ukuran 10 panjang 8 cm biasanya ada di bengkel ini untuk T satu in cuman teman teman syaratnya T yang setengah ini T yang setengah ini harus yang tebal karena yang tipis itu nanti tidak pas ke pipa satu in contoh kita masukkan ke pipa satu in ini akan nanti kesini masuk kesini ini ini pas nanti teman teman ini sangat ngepress sekali nantinya kalau menggunakan yang murah yang mereknya biasa biasa biasanya nanti itu longgar ini contohnya teman yang merek nah ini nah ini longgar jadi ini nantinya tidak efektif jadi copot kalau ini nantinya pas ini pas ini yang awenya tes tengah ini yang rucika bagusnya oke kita mulai praktekan teman teman selamat menyaksikan jangan lupa jangan di skip tonton videonya sampai habis pertama pertama kita siapkan karetnya untuk membuat idinya saya menggunakan bor hollow nah ini dia kalau teman teman tidak punya alat seperti ini bisa dipotong pakai pisau saja tiga garis dulu aja kemudian nanti pakai pisau kita buat tiga teman teman sudah dibuat tiga seperti ini biar tidak menunggu lama langsung di skip saja nah ini dia nanti tinggal kita haluskan untuk permukaan pinggir nya kemudian kemudian ini masukkan cuman sebelumnya pakai ring dulu ya ini ring 10 pilih permukaan yang halusnya yang bagian atas seperti ini masukkan murah murah nah ini ya temen-temen sudah terpasang kemudian nanti untuk permukaan ininya samping bawah itu dihaluskan pakai gerindak selesai untuk bagian karet klep dan asnya sudah selesai tinggal kita buat untuk dudukan rumah klapnya yang terbuat dari DOP 1 in dan T untuk membuat bantaran penahan klapnya yang ada di dalamnya seperti ini teman-teman kita lemuri pakai lem seperti ini awas jangan melumuri bagian pipanya ya teman-teman lemurnya bagian T nya ini kemudian selamnya jangan sampai ada kesini karena nantinya permukaan ini tidak akan rata otomatis nanti bocor ya setelah itu kita masukkan ke sini teman-teman pukul sampai mentok sini ya untuk sini ini dia tinggal potong sini potong bagian bawah kira-kira panjangnya sekitar 7-8 cm jadi bagian bawahnya itu nantinya sebagai penahan klap nah ini jadi apabila klap ini terdorong posisi menutupnya ke bagian yang tadi ya seperti itu kemudian sebelum ini dimasukkan haluskan dulu teman-teman bagian ini kemudian kita lumuri lagi pakai lem dan kita masukkan untuk DOP nya seperti ini ini sebagai penutupnya sekalian untuk dudukannya nanti setelah itu nanti kita lubangi posisinya center ya teman-teman ini posisinya harus di tengah kita bisa kira-kira saja menggunakan boror atau boror 10 ya oke sudah beres lubangnya cukup center ya cukup tenang teman-teman walaupun tidak di ukur nah kemudian untuk lubang pembuangan airnya kita bisa kasih lubang di sini teman-teman menggunakan bisa nanti menggunakan gerinda ya dipotong seperti ini set ataupun biasanya saya menggunakan bororo langsung di lubangi di sini dengan matanya yang ukuran kecil ukuran nah ini dia ini yang paling kecil ya kita lubangi seperti ini posisinya harus tengah-tengah lubangnya kita laruskan pakai pisau seperti ini teman-teman ini untuk lubang pembuangan air ya nantinya jadi kita tinggal masukkan sifatnya ini sini nanti kalau ada sudah ada spring tinggal ditambah spring di sini kita masukkan seperti ini kasih mur di atas ya nah ini sudah jadi teman-teman mudah sekali ya sangat mudah untuk dipraktekan dan bahan-bahannya pun ini mudah untuk ditemukan nah seperti ini seperti ini nah ini untuk mur di atas itu usahakan gunakan dua ya kalau satu dia akan bergerak dan mudah copot gunakan dua nah nanti kita satu sama ini kita kencangkan sudah keres seperti ini nah sangat mudah sekali ya teman-teman nah ini nanti apabila air datang ya seperti ini air datang ini terbuka jadi tidak perlu lagi menggunakan pelurus klep ya teman-teman karena memang ini untuk jarak karet klep dengan badan itu tidak begitu jauh sekitar 5 mili jadi tidak akan geser ya teman-teman jadi ketika nanti terdorong air dia akan langsung menutup permukaan sehingga nanti terjadilah rampam atau pukulan air seperti itu selamat mudah sekali dan gampang untuk dipraktekan teman-teman oke sekian saja untuk tutorial video pembuatan klep imbah pempaidram ukuran 1 inch semoga bermanfaat ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh